Intro Pasar merupakan persat tempat jual beli yang mempertemukan pembeli dan penjual Dimana transaksi jual beli barang untuk tercapai kesepakatan harga dilakukan di pasar Biasanya yang dijual di pasar merupakan barang yang memang menjadi kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari kita Tapi tahukah kita semua ternyata ada juga beberapa pasar yang aneh dan unik di dunia Dimana di pasar ini barang dagangan yang dijual memang terlihat aneh dan juga pasarnya yang unik Yang jarang kita jumpai di tempat kita Karena memang jauh berbeda dengan pasar pada umumnya yang sering kita jumpai selama ini di daerah kita masing-masing Berikut ini 5 pasar aneh dan unik yang ada di dunia Inilah pasar jimat yang disebut-sebut paling besar yang ada di dunia Isinya yang dijual di pasar ini aneh ke benda-benda untuk sihir dan podo yang bikin merinding wisatawan yang datang ke sini Pada dasarnya Togu memang tidak setenar negara-negara lain yang ada di Afrika Namun yang jadi daya tarik dan keunikan Togu adalah Akodesewa yang berada di lomi ibu kota negara tersebut Akodesewa merupakan pasar jimat yang banyak terdapat benda untuk sihir atau podo Yang benda-benda tersebut berasal dari tulang bagian tubuh berbagai macam hewan yang telah mati Di pasar ini tak hanya soal bahan-bahan dasar untuk sihir atau podo saja yang dijual Di Akodesewa ini juga dijual patung-patung kecil yang dipercayakan sebagai jimat polindung Rakat Togu percaya Akodesewa merupakan pasar jimat membagi ikan apotik yang tak pernah sebut munjung Pengunjung yang datang ke sana percayaan memang perlu menyebabkan penyakit mereka Sehingga pasar Akodesewa pun dilegalkan oleh penerintahan Togu dan selalu tak sebut munjung Pasar unik ini berada di Banjarmasir Tentunya sayang sekali kalau liburan ke Banjarmasir tapi tak sempat mampir ke pasar unik satu ini Jika kebanyakan pasar tradisional pada umumnya banyak kita dapatkan bertempat di daratan Namun tidak dengan di Banjarmasir Karena pasar tradisional yang ada di Banjarmasir ini lokasi nya adalah di sungai Di mana proses jual belinya pun berlangsung di atas kapal kelopok sehingga disebutlah pasar apung Di Banjarmasir ternyata terdapat beberapa pasar tradisional terapung Salah satu yang legendaris dan populer adalah pasar terapung Lok Baintan yang tepatnya di sungai Martapura Pasar terapung Lok Baintan ini hanya beroperasi sejak sekitar pukul 6 hingga 8 pagi Sehingga jika kita penasaran ingin melihat pasar ini tentunya harus siap-siap buat bangun lepas subuh Menurut sejarah kapalnya keberadaan pasar terapung yang ada di kota Banjarmasir, Kelimantan Selatan ini Tidak lepas dari kerajaan Banjar yang berdiri sekitar tahun 1595 Maseri Di mana wilayah sekitar pasar apung sendiri pada masa itu dalam pengelolaannya dipimpin oleh Patih Masih dan Patih Kuil Mereka berdua menerima tugas dari pemerintahan setempat untuk mengelola wilayah ini Seiring dengan perkembangan, kawasan ini pun dijadikan sebagai tujuan wisata andalan kota Banjarmasir sampai saat ini Di pasar ini, daging yang dijual berbeda dengan pasar pada umumnya yang pernah kita lihat Pasar Tomohon benar-benar menunjukkan betapa sebagian manusia bisa jadi pemakan segalanya Tidak seperti kebanyakan pasar lainnya di Indonesia Karena daging hewan yang dijual di pasar Tomohon terbilang cukup ekstrim Mulai dari daging anjing, kusing, ular biton, monyet, kelelawar, tikus hutan, hingga biawak dapat ditemukan di pasar ekstrim satu ini Pasar Beriman Tomohon atau pasar Tomohon ini terletak di Jalan Beriman, kota Tomohon, Sulawesi Utara Pasar tradisional ini terkenal hingga kemanca negara sebagai pasar yang ekstrim Sehingga pasar ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal yang ingin berkunjung langsung ke pasar ini Dan sehingga menjadi tujuan destinasi wisata yang mementungkan buat kota Tomohon tersendiri Pasar ini terletak di Provinsi Samut Songkram yang terletak berjarak sekitar 80 km dari pusat kota Bangkok Pasar ini menjadi unik dan memiliki sensasi tersendiri karena setiap harinya kereta api melintas di tengah pasar Pasar ini dikenal warga lokal dengan nama Talamai Klong sebagai pasar tradisional dekat stasiun kereta api Maiklong Pasar kereta api ini beroperasi mulai antara pukul 6 pagi sampai 6 sore Di pasar tradisional ini dijual berbagai produk segar mulai dari sembako, ikan, buah, sayur, dan berbagai jenis barang lainnya Menurut otoritas pariwisata setempat, biasanya kereta akan melintas pasar sebanyak 8 kali dalam sehari Biasanya ketika gemur suara kereta mulai terdengar, para pedagang langsung menertipkan tenda dan barang dagangannya masing-masing Supaya tidak terkena kereta api yang mau melintas di tengah pasar Dari keunikannya lah sehingga banyak tur seluar yang menjadikan pasar ini menjadi tujuan wisatanya Yang penasaran ingin menyaksikan langsung bagaimana kereta api ketika melewati pasar tradisional tersebut Sehingga tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintahan setempat Mungkin sangat menyenangkan, kalau mencari jodoh itu semudah main tunjuk saja Tinggal pilih yang mana yang disukai dan langsung bisa buat dinikahi Tapi tahukah kita semua, sebenarnya ada di sebuah desa bernama Staralagora di Bulgaria Ada satu event unik bernama Brit Market Di mana para wanita muda dan masih perawan akan dipajang untuk kemudian bisa dipilih oleh para pria Mana yang disuka, kemudian dalam beberapa hari si wanita tersebut resmi jadi istri Tapi kemudian ini tentu ada syaratnya, seseorang pria harus menembus pengantinnya dunia dengan sejumlah uang sebagai tanda pengikat dan bukti cinta Event Brit Market ini mungkin sekilas seolah melecehkan kaum wanita dan menurunkan martabat mereka Tapi ternyata tidak ada mekian kalau kita sudah tahu seperti apa latar belakangnya mereka Sebelum lebih jauh ke event uniknya ada baiknya Kita tahu dulu bagaimana wanita Staralagora Kalau dilihat secara fisik wanita di tempat ini bisa dibilang cantik luar biasa Mereka rata-rata tinggi dengan karakteristik tubuh yang seksi Dengan kecantikan serta jaminan terjaga seperti itu Sudah barang tentu gadis-gadis Staralagora bagi kaputu dari di mata pria Makanya para laki-laki pun sangat menunggu-nunggu bertanya di market yang dilakukan tempat kali dalam setahun itu Karena ini adalah acara penting Maka wajib hukumnya bagi para wanita untuk berdandan secantik mungkin Tak hanya agar muta mendapatkan suami Kecantikan adalah patokan harga yang harus dibayarkan pria nantinya Makin cantik orangnya maka bayar pusatnya pun semakin besar Pria kaya paling punya kesempatan di acara ini Karena mereka bisa membayar apapun yang diminta Namun meskipun demikian Keputusannya tetap ada di pihak si bu gadis Mau sekaya apapun kalau si gadis tidak suka Dia tidak ada permintaan Keputusannya tetap ada di pihak si bu gadis